Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita ada di bagian kedua dari pembahasan terkait dengan lingkungan organisasi. Mari kita mulai lagi dengan bahas malah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang akan kita bahas kali ini adalah External Environment of Organization, Factor Southside of Organization Scope. Jadi yang di bagian kedua ini kita akan membahas terkait dengan lingkungan eksternal organisasi, yaitu apa saja yang terjadi di luar lingkup organisasi itu sendiri. Sebelum kita definisikan dulu, faktor di luar organisasi adalah unsur lingkungan eksternal. Organisasi tidak memiliki kendali atas bagaimana elemen lingkungan eksternal akan terbentuk. Lingkungan eksternal mencakup semua faktor lingkungan umum dan faktor spesifik yang terkait dengan industri organisasi. Jadi lingkungan eksternal ini memang dia tidak terkait secara langsung ya karena dia ada di luar organisasi gitu. Dan manajemen juga dia tidak bisa mengendalikan gitu apa saja yang akan terjadi di luar organisasi karena itu merupakan lingkungan eksternal. Meskipun begitu, tapi tetap saja apapun yang akan terjadi di lingkungan eksternal itu akan memutaruhi organisasi baik secara sebagian maupun secara keseluruhan gitu ya. Nah, how to deal with external environment bagaimana sih kita kemudian mengatasi ya atau mengendalikan apa yang tadi tidak bisa dikendalikan oleh manajemen. Manager harus terus membaca sinyal dari lingkungan eksternal untuk melihat peluang dan ancaman yang muncul. Lingkungan eksternal menghadirkan peluang untuk kemungkinan pertumbuhan dan dominasi pasar juga menimbulkan ancaman. Jadi, ada baik ada buruknya ya. Apa yang terjadi di luar itu tidak selamanya baik dan juga tidak selamanya buruk. Dan seorang manajer dia harus cerdas menganalisis dan membaca situasi. Kira-kira situasi yang akan terjadi itu bisa menjadi peluang atau menjadi ancaman bagi organisasi. Sementara itu, satu bagian organisasi menghadapi peluang, bagian lain menghadapi ancaman dari lingkungan yang serupa. Jadi, mungkin karena ada diferensiasi dalam sumber daya, kapabilitas, dan posisi masing-masing dalam industri. Jadi, apa yang dianggap baik, apa yang dianggap itu merupakan sebuah peluang, mungkin saja itu menjadi sebuah ancaman dari divisi yang berbeda dalam satu perusahaan. Sehingga seorang manajer memang dia harus concern dan dia harus menganalisis apa saja nih, bagaimana dia membaca situasi yang terjadi pada lingkungan eksternal organisasi. Di sini, sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, bahwa ada dua tipe atau dua jenis lingkungan organisasi eksternal secara umum, yaitu yang pertama adalah general environment atau lingkungan umum, dan yang kedua adalah industrial environment atau lingkungan industri. Jadi, kalau di sini dibagi dua, remote general environment atau itu sesuatu yang di luar jangkauan, remote, dan juga industry environment. Oke, kita akan bahas satu per satu di sini. Yang pertama adalah general environment of organization. Yang dimaksud general itu berarti umum ya, common factors that all company in the economy faces. Jadi, tidak hanya pada satu bidang perusahaan ataupun organisasi kita saja yang mengalami, tapi itu dialami oleh semua jenis atau bidang industri dari berbagai jenis, berbagai tipe perusahaan gitu ya, atau tipe organisasi gitu. Nah, apa sih general environment itu? Lingkungan umum biasanya mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hukum, lingkungan, dan demografi di negara atau wilayah tertentu. Jadi, sifatnya luas dan tidak spesifik pada satu sektor tertentu ya. Lingkungan umum terdiri dari faktor yang mungkin memiliki efek langsung pada operasi, tetapi mempengaruhi kegiatan perusahaan. Jadi, dia mungkin efeknya, mungkin tidak langsung gitu ya, tapi dia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan ataupun organisasi. Dikenal dengan model PESTLE, PESTLE atau PESTEL ya. PESTEL itu apa aja? Nah, di sini kalau kita lihat PESTEL, P-I-S-P-I-L, bisa PESTEL, bisa PESTLE, tapi itu adalah politik. Di dalamnya ada apa aja? Government policy, kebijakan negara gitu ya, political stability atau stabilitas politik, corruption, foreign trade policy, tax policy ataupun kebijakan perpajakan, labor law gitu. Trade restriction, contohnya adalah di sini, kalau terkena dengan politik, mungkin kita melihat bahwa industri ini agak bergejolak gitu ya, secara umum terkait karena ada peperangan, misalnya hubungan politik yang tidak stabil di, apa namanya, antara Rusia dan juga Ukraina misalnya. Jadi, itu adalah hubungan politik yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan ekonomi gitu ya. Terus, contohnya lagi di sini, labor law ya, kemarin mungkin sebut rame omnibus law ya, yang itu juga memunculkan berbagai polemik yang itu mau nggak mau dihadapi oleh semua perusahaan gitu ya. Nah, yang baik yang bergerak dalam industri misalnya manufaktur ke, atau industri barang jadi, industri macem-macem ya, itu semuanya dia terkena imbas ya. Kenapa? Karena hubungannya adalah terkait regulasi yang mengatur para buruh. Kemudian, I di sini adalah ekonomi, ekonomi terkait economic growth, pertumbuhan ekonomi, exchange rate ya, perubahan kurs mata uang, kemudian ada interest rate, ataupun tinggi rendahnya suku bunga, inflation rate, ataupun rate inflasi, disposable income, employment rates, dan lain-lain ya. Jadi, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu juga mempengaruhi tidak hanya pada satu perusahaan, tapi juga oleh semua perusahaan. Sehingga seorang manajer harus bisa mengantisipasi nih, gimana kalau ekonomi kita lemah, daya beli masyarakat lemah, kita harus seperti apa, bagaimana cara kita mensiasati, dan seterusnya. Kemudian, S, social ya, terkait dengan population growth rate, bagaimana pertumbuhan populasi, semakin banyak angka kelahiran kah, semakin sedikit angka kematian, dan seterusnya. Age distribution, semakin banyak orang tua kah di dalam satu negara, atau usia produktifnya yang semakin banyak. Kemudian, career attitudes, safety emphasis, kemudian healthy consciousness, lifestyle, cultural barriers. Jadi, termasuk, bagaimana sih perubahan gaya hidup masyarakat? Misalnya, nah, sejak adanya pandemi ya, mungkin orang lebih suka belanja daring, itu adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Kemudian, T, terkait dengan teknologi, teknologi incentives, level of innovation, automation, R&D activity, technological change, technological awareness. Jadi, hal-hal yang terkait dengan teknologi ini sudah tidak asing lagi ya, bagaimana kemudian teknologi bisa mempengaruhi setiap lini kehidupan manusia saat ini. Termasuk dalam hal donasi, kek, atau dalam hal jual-beli, dalam hal kita pinjam-pinjam uang, transaksi ekonomi yang lain, gitu. Ataupun kita dalam sosial secara umum, bagaimana kita berinteraksi melalui media sosial, misalnya itu juga terkait ya. Termasuk ini nih, bagaimana kita kemudian memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, misalnya. Kemudian, I, yang I satu lagi, itu ada weather, climate, environmental policies, climate change, dan E yang satunya lagi berarti terkait dengan environment ataupun lingkungan. Secara umum, ini terkait dengan bagaimana kita memelihara lingkungan. Lingkungan, ya, lingkungan di sini maksudnya adalah alam, ya, nature. Itu jadi bagaimana kita harus sebuah perusahaan, misalnya, menjaga supaya jangan buang limbah sembarangan, gitu kan, menjaga polusi, dan seterusnya. Yang L adalah laws terkait dengan hukum, discrimination laws, antitrust laws, employment laws, kemudian customer protection laws, copyright, health and safety laws, dan macem-macem, ya. Jadi, itu juga harus diperhatikan oleh bagaimana jika terjadi perubahan dari salah satu pestel ini. Dan tadi disebutkan juga sebelumnya bahwa ada dua faktor lagi, yaitu faktor demografi, yang itu secara khusus di luar sosial jadinya, ya, karena demografi ini menjadi satu hal yang menarik. Tadi bagaimana saya katakan, mungkin dari budaya, kemudian usia, kemudian tingkat kematian, kelahiran, dan seterusnya. Juga, satu lagi adalah international factors, ya. Kemudian, itu tadi kita bicara terkait dengan general environment, atau yang mempengaruhi semua sektor organisasi ataupun perusahaan, tidak peduli bentuknya apa, tidak peduli dia bekerja dalam bidang atau sektor apa, itu dia terpengaruh, ya, kayak misal kondisi pandemi, itu dia mempengaruhi semua lini, tidak hanya pada bidang kesehatan, tidak hanya pada bidang ekonomi, tapi orang yang bekerja pada bidang yang lain, itu juga terpengaruh. Misalnya, kita pendidikan, ya, kena juga tuh imbasnya dari pandemi tersebut. Sehingga, itulah mengapa kita penting untuk mengantisipasi organisasi apapun, itu penting untuk mengantisipasi pestle tadi, ya, apa saja yang terjadi pada lingkungan umum. Nah, sekarang kita masuk ke lingkungan khusus, ataupun lingkungan industri. Industry or task environment of organization is industrial factors that are vital for business functions. Jadi, ini yang spesifik ke salah satu bidang bisnis tertentu. Nah, apa aja? Yang pertama, mungkin kita definisikan terlebih dahulu, ya, itu terdiri dari faktor di lingkungan eksternal yang ada di industri tempat organisasi menjalankan bisnisnya. Faktor lingkungan industri umumnya lebih dapat dikendalikan oleh perusahaan daripada faktor lingkungan umum. Jadi, ini ada di satu skop tertentu, ya. Kalau tadi kan luar biasa kita nggak bisa mengganti kondisi pandemi, walaupun itu, apa namanya, dirasakan oleh semuanya, tapi mungkin tidak semuanya bisa mengatasi permasalahan tersebut. Yang ada, bagaimana kita overcome, kan? Bagaimana kita harus mengantisipasi, gitu. Tapi kalau lingkungan industri, itu dia lebih kayaknya bisa dikendalikan, gitu ya. Lebih mungkin untuk dikendalikan oleh manajemen ataupun oleh organisasi. Yang terdiri dari faktor di lingkungan eksternal yang ada di dalam industri terkait, gitu. Jadi, contohnya seperti kita ya mungkin ada di industri pendidikan, gitu, sektor pendidikan, maka apa saja yang terjadi pada sektor pendidikan misalnya di universitas, gitu. Itu dia spesifik sekali, gitu. Atau misalnya Anda mau bikin usaha kuliner, nah, maka yang harus Anda soroti adalah perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar industri kuliner aja. Nggak usah peduli sama yang lain-lain, gitu ya. So, itu yang dimaksud dengan lingkungan industri. Baik, di sini kita akan lanjut. Ada beberapa elemen ya, yang nanti akan kita bahas satu per satu. Kita mungkin masuk di suppliers. Jadi, dari sini, secara jarum jam aja, suppliers. Kemudian ada customers and buyers, competitors and new and trans. Kemudian ada regulators, substitute products and strategic partners. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, supplier. Tentu saja supplier ini, ataupun pemasok ya, yaitu penyedia barang produksi atau jasa. Dan kita harus menjalin hubungan baik dengan para pemasok, gitu ya. Dan mereka sumber daya seperti bahan mentah, komponen peralatan, dukungan keuangan, layanan, dan perlengkapan kantor. Jadi, kalau misalnya kita berada pada industri pembuatan barang jadi ya, maka itu ya termasuk bahan baku, supplier itu juga yang support. Kalau kita industri keuangan, kantor, misalnya, suppliers itu adalah ya siapa yang bakal supply. Misalnya laptop, PC, dan seterusnya. Itu harus manajer menjaga hubungan baik dengan suppliers. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang penting sih ya, sangat penting, yaitu customers. Dimana kalau kita pernah dengar ya, konsumen adalah raja, kemudian customer service itu adalah yang paling penting aspeknya, yang merupakan kepuasan konsumen itu paling utama, gitu ya. Mereka adalah orang yang memberi keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan, sehingga manajer harus memperhatikan dengan cermat dimensi pelanggan dari lingkungan organisasi, karena pelanggan membeli yang membuat perusahaan tetap hidup dan sehat. Kemudian dia, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer, manajer harus mengenali customer-nya, gitu. Jangan sampai kemudian dia menjual produk yang itu nggak sesuai dengan profil customer, sehingga seorang manajer dalam hal ini dia harus menyusun semacam profil customer, yang di situ dia mengidentifikasi ya bagaimana kultur ataupun budaya, terus bagaimana sih kebiasaan-kebiasaan dari customer-nya, kemudian targeted customer-nya, segmented customer-nya itu siapa, gitu. Bagaimana kita membangun, gitu ya, kalau bisa kita membangun relasi juga dengan customer secara langsung, gitu ya. Dan itu harus dianalisis dengan cermat oleh seorang manajer. Nah, selanjutnya, selain dari customer, ini juga yang menurut saya paling penting ya, dalam lingkungan industri, yaitu adalah kompetitor ataupun pesaing. Nah, kita harus tahu nih, pesaing-pesaing kita yang ada dalam industri yang sama itu siapa aja. Kayak misalnya nih, kita ada di industri pendidikan ya, di UI misalnya. Makanya bisa dijadikan pesaing kira-kira yang mana nih? Lembaga ataupun institusi pendidikan tinggi Islam yang ada di Yogyakarta, mungkin ya. Itu kita spesifikan seperti itu. Maka dia termasuk kompetitor ataupun pesaing, meskipun ya sebetulnya kita tidak bersaing ya. Tapi, bagaimana kita bisa lebih baik gitu? Misalnya dari segi pendidikan kita lebih baik, penelitian lebih baik ya, catur dharma kita itu lebih baik dan seterusnya. Sehingga pesaing ini merupakan salah satu yang juga harus diperhitungkan oleh setiap organisasi ataupun manajemen ya. Karena apapun strategi yang mereka lakukan, itu juga harus kita lihat juga nih. Mereka sekarang bereleptasi dengan lingkungan umumnya seperti apa, nah kita juga mungkin bisa mengetahui strategi apa yang mereka gunakan gitu. Entah kita mau menggunakan strategi yang lebih baik lagi ya kan, apapun yang sebaliknya. Oke. Profil pesaing, nah jadi seperti juga halnya kita menyusun profil customer, customer gitu, kita juga harus menyusun profil pesaing ya. Apa sih bidang mereka yang, apa namanya, yang mereka kuasain misalnya. Kemudian pangsa pasar, lini produk, efektivitas distribusi penjualan, daya saing harga gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita punya, tadi industri kuliner, harga pesaing kayak gimana sih gitu. Misalnya tadi kita mau bikin bakmi ya, makanya kita lihat nih, wah saingan kita gimana nih. Terus keutamaan mereka ada di apa sih, terus kita mau bikin sesuatu yang baru misalnya. Nah, kalau itu kan kita harus mengetahui dulu profil dari pesaing kita. Kemudian new entrance ataupun pendatang baru itu juga merupakan ancaman organisasi nih. Wah, kita udah stabil bersaing kan sama pesaing kita yang tadi gitu, kemudian datang pemain baru nih gitu. Nah, itu juga harus diantisipasi. Baik, selanjutnya adalah regulator ya. Dalam hal ini adalah yang peraturan-peraturan yang terkait dengan bidang kita aja. Kalau tadi law itu adalah secara umum, kalau ini adalah regulasi-regulasi yang terkait dengan bidang yang kita geluti. Misalnya kayak tadi institus pendidikan berarti regulasi misalnya yang terbaru adalah kampus merdeka gitu. Bagaimana kita beradaptasi terhadap regulasi tersebut gitu. Ada juga kalau di perusahaan itu mungkin serikat buruh ya, yang dia punya kelompok yang, kelompok kepentingan namanya, yang diciptakan untuk mencoba mempengaruhi organisasi serta pemerintah. Jadi ada tuntutan-tuntutan tertentu dari serikat buruh yang misalnya terkait upah, kemudian terkait cuti, tunjangan, pensiun, dan lain-lain. Itu juga harus diantisipasi oleh manajemen. Selanjutnya adalah substitute products ataupun barang pengganti. Ini juga sebenarnya saingan dalam tanda kutip karena sebetulnya kalau misalnya kita tidak mampu menghadirkan atau memproduksi barang tersebut, maka konsumen pasti akan cenderung mencari barang lain yang serupa, yang fungsinya atau kegunaannya itu kurang lebih sama dengan barang yang kita produksi. Misalnya, kalau teman-teman mau ke KFC terus tutup, biasanya kemana? Ke McD kan, yang kira-kira jualannya sama. Kalau misalnya di Olive tutup, kira-kira kemana? Ya, kerokecikan dan seterusnya ya. Artinya, ini juga kita harus antisipasi, walaupun mereka itu produk pengganti ya. Merupakan yang pesaing tidak... Sorry, contohnya bukan Olive dan juga rokecikan, kalau itu mereka pesaing ya. Produk pengganti, itu kalau misalnya, oh ya, kalau tidak ada Olive, maka saya ganti ke Gajebo. Nah, jualannya itu beda, tapi substitusi ya. Artinya kita melihat kecenderungan dari consumer kita gitu. Mereka kalau misalnya tidak bisa beli barang kita, ganti apa ya kira-kira gitu kan. Kalau misalnya tadi kita tidak bisa beli deterjen, gitu ya. Ya, kita coba lihat misalnya deterjen bubuk. Nah, kalau di sini contohnya adalah deterjen bubuk dari sabun cuci. Contohnya, kemudian strategic partners, yaitu organisasi dan individu yang dengannya organisasi tersebut mencapai kesepakatan atau pemahaman untuk kepentingan organisasi. Biasanya kita mengadakan MOU atau kerjasama bersama dengan partner-partner yang kita anggap mereka akan mendukung usaha kita. Nah, ini juga harus diperhatikan ya sebagai bagian dari perusahaan. Nah, selanjutnya bagaimana seorang manajer kita harus deal ya. Kita harus mengantisipasi atau mengendalikan lingkungan organisasi kita. Yang pertama adalah kita harus mengetahui ya, mengetahui apa saja lingkungan organisasi, baik itu internal maupun eksternal. Karena itu akan membantu seorang manajer mengidentifikasi arah kemana mereka harus melanjutkan. Jadi, sama seperti kita kayak mau pergi ya, terus kayak sepeda tanpa stang. Tidak ada cara untuk bermanufur saat berkendara di jalan. Jadi, kita harus tahu dulu sih lingkungan organisasi harus bisa kita identifikasi dengan cermat. Nah, di sini kalau saya gambarkan ya secara singkat pembahasan yang dari video pertama sampai sekarang, itu ini internal environment atau company ataupun organisasi itu sendiri. Jadi, kemudian di sini ada micro environment ataupun lingkungan bisnis tadi ya, lingkungan industri, sorry. Di antaranya tadi ada suppliers, consumers, stakeholders yang lain. Kemudian yang macam-macam ada competitors. Dan yang di sini adalah yang general ataupun macro environment. Ada financial, socio, culture, legal, geographic, technology, political, economic, dan lain-lain. Sebagaimana tadi kita sudah bahas. Jadi, kalau digambarkan dalam sebuah skema yang sederhana itu seperti ini. Kemudian bagaimana caranya kita mengidentifikasi bahwa di sini ada macro environment, strateginya, kemudian bagaimana toolsnya. Toolsnya adalah pastel framework. Jadi, kita harus melihat tadi pastel, pay-nya tadi apa sudah ya, politik, kemudian ekonomi, sosial, dan seterusnya. Kita harus belajar kerangkanya mengidentifikasi. Kemudian di sini industrial environment atau lingkungan industri atau lingkungan yang sifatnya mikro. Nah, itu kita menggunakan analisis namanya Porter's Five Forces. Nanti akan dipelajari lebih lanjut, akan kita belajar lebih lanjut ya. Kemudian competitors di sini itu bisa pakai strategic groups, solution strategy. kemudian yang di dalamnya adalah organisasi ini kita bisa analisis pakai namanya analisis SWOT ya, atau focus on strength and weaknesses. Nah, ini cara yang atau strategi-strategi yang nanti bisa dilakukan oleh seorang manager untuk mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan lingkungan organisasi. Oke, how to conclude? Nah, manager dapat mengambil persiapan untuk menghadapi krisis yang diprediksi dalam salah satu faktor di lingkungan. Mereka dapat mengembangkan manajemen krisis untuk mengatasi krisis yang mempengaruhi organisasi. Jadi, harus adanya manajemen risiko juga ya. Selain manajemen strategi, tadi kita analisis dengan menggunakan analisis SWOT, dan juga beberapa strategi yang tadi diterapkan untuk masing-masing lingkungan organisasi, kita juga harus mengantisipasi dengan manajemen risiko. Kemudian juga memahami lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Jadi, kita bisa mengidentifikasi itu kita nggak salah untuk mengidentifikasi apa saja sih bisnis environment atau industrial environment kita. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.